Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi ya Sobat Banyumudal Farm dengan saya Genawan di channel Banyumudal Farm Baik sobat untuk kali ini saya akan share ya Untuk perawatan di anggrek yang persiapan berbunga maupun berbunga ya Baik sebelum dilanjutkan videonya Terima kasih yang sudah subscribe Dan yang belum subscribe silahkan like, komen, dan subscribe Jangan lupa bunyikan lonceng untuk mendapatkan informasi terhadap dari kami Pupuk apa saja yang kami gunakan dan bagaimana mengaplikasikannya Yuk kita ikutin video berikut ini Baik sobat ini anggrek yang akan kita lakukan treatment pemupukan ya Ini kondisi sudah remaja dan dewasa Jadi ini salah satunya yang super clean ya Ini sudah siap untuk kita treatment ke arah pembungaan Di sebelahnya lagi ini ada anggrek black spider Ini kondisi lagi spike ya Ini juga perlu banyak nutrisi juga nih Untuk melanjutkan sampai dengan berbunga ya Di sebelahnya juga sudah mulai kita treatment juga Nah di bagian satunya lagi Ini saya lupa ya Belum saya tagging untuk namanya Tapi ini sepertinya yang kemarin bunganya ungu ya Yang mirip mawar ya Lupa itu namanya apa ya Ini kondisi saat ini sedang spike juga ya Sudah mulai besar tenoknya Mudah-mudahan ini tetap berlanjut dan lancar sampai mekar ya Ya ini untuk anggrek bulan ini juga sedang kita coba treatment ya Ini sudah mulai cukup banyak Akar sudah sehat Daun juga sudah cukup segar ya Nah jadi pada prinsipnya adalah kita suburkan dulu untuk plannya ya Jadi tumbuhannya kita suburkan dulu Kemudian kita treatment penambahan untuk unsur kaliumnya Jadi nanti untuk masuk ke fase pembungaan ya Seperti ini ya Dan nanti otomatis akan muncul sendiri nih Sebaiknya dan nanti akan segera berdengar Baik sobat Ini ya pelanjutnya cukup bagus ya Nah kita lanjut ke pupuknya Ini pupuk yang kita gunakan Jadi sebenarnya selang-seling ya Cuma salah duanya ya Karena ada dua di salah duanya Jadi kita gunakan untuk pupuk hantu ya Jadi ada dua yang tutup putih dan tutup biru Untuk yang tutup biru ini Ini adalah untuk yang pertumbuhan ya Jadi kita gunakan untuk anggrek kami Ini yang posisi masih sidling sampai dengan dermajan Jadi ini mengandung zat 2t juga Jadi sangat bagus ya untuk merangsang pertumbuhan daun dan buah Satunya lagi untuk yang tutup putih ini Ini untuk pembuahan ya Jadi kalau kita terapkan di anggrek ada di tahap di pembungaan Jadi ada beberapa aturan-aturan yang harus kita terapkan atau kita lakukan ya Di sini ada aturan pakaiannya Jadi ada tanaman-tanaman yang berbatang Batang maupun dan juga ini ya Batangnya batang semua ya Seperti punya anggrek Untuk takarannya masih sama Ini kisaran 2 mili per liternya ya Untuk takaran pemakaiannya Sekarang ini juga sifatnya Seperti punya kimia Jadi harapnya jangan sampai overdosis ya Baik-baik ya secara dosis kita turunkan Jadi kalau misalnya aturannya 2 Bisa kita turunkan ke 1 ya Ya lanjut lagi ke pemakaiannya ya Jadi masih kita gunakan Sprayer ini untuk yang 2 liter Jadi untuk kebun mungil kami Sekali aplikasi mungkin kisaran 2 liter ya Segini ya Ini udah saya isinya air 2 liter Kemudian kita kasih Ini karena 2 liter kan Berarti kita dosis sekitar 4 mili ya Atau kita turunkan Jadi ini sekitar 3 mili lah Untuk aplikasinya Ini memang untuk teksturnya Gak terlalu cair ya Gak kental gitu Malahnya biasanya saya Opan-opan dulu Bisa kita tuangkan Menggunakan tutup Botol tadi bagian dalam ya Jadi untuk yang bagian dalam Jadi sekitar mungkin sekitar 3 tempat ini Selanjutnya seperti biasa ya Kita ratakan dulu dengan cara melocok Berapa yang lebih semuanya tercampur di satu Kita testing ya Untuk Tentunya ya Pengraputannya Nah seperti ini Jadi untuk implementasinya Kita spray lembut aja Seluruh bagian tanaman Kalau untuk di bagian daun yang kita banyakin ya Di bagian bawah daun ya Karena di bagian bawah daun kan yang banyak ada stomatanya ya Dan untuk implementasi ini kita lakukan di pagi hari Atau di sore hari ya Jadi hindarkan untuk pemberian pupuk itu pada saat ada matahari ya Untuk menghindarkan resiko kosong ya Jadi sebaiknya untuk sobat ya Untuk yang bisa pagi dilakukan sekitar jam 6 Dan jika sore bisa di atas jam 4 ya Mungkin jam 5 sore ya Jadi matahari sudah tidak terlalu terasa lagi Yang terpenting adalah Kita memberikan kesempatan pupuk untuk meresap ya Jangan langsung terkena sinar matahari Baik sobat Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Untuk di video kali ini Terima kasih yang sudah subscribe Yang belum subscribe Silahkan untuk like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa untuk menunjukkan lonceng Agar tetap mendapatkan informasi terbaru dari kami Terima kasih Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax